Ini dia sosok mahasiswa yang buka jalan bagi Gibran di Pilpres, saja cuma nguji ilmu. Gibran Raka Buming Raka akhirnya berhak menjadi kontestan Pilpres 2024. Hal itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan UU Pemilu yang diajukan sejumlah pihak. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak dan menerima sebagian gugatan tersebut. Salah satu bagian yang diterima adalah gugatan yang diajukan oleh Alma Saki Biru terkait syarat pendaftaran Capres Kawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sebelumnya, Alma Saki Biru melakukan permohonan uji material Pasal 169 Huruf Ki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres. Gugatan Alma Saki Biru inilah yang kemudian membuat Gibran punya hak ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Seperti diketahui, meski perkara yang diajukan Alma Saki Biru inilah yang kemudian membuat Gibran punya hak ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Dwi Nurdian Syah Santoso dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum dalam gugatannya ke MK. Alma Saki Biru mengaku tidak mengenal wali kota Solo secara pribdi. Namun dia mengaku senang gugatannya dikabulkan oleh MK. Alma Saki Biru tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Mahasiswa kelahiran Solo berusia 23 tahun ini adalah putra dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman, dalam beberapa kesempatan dua mengakui sebagai pengagung Gibran, yang tak lain adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Gibran sangat sukses menjalankan tugasnya sebagai wali kota Solo. Itu sebabnya dia mengajukan gugatan UU Pemilu agar Gibran memenuhi syarat menjadi capres atau cawapres. Sebenarnya Alma sempat mengirim surat pencabutan permohonan, namun pada akhirnya dia tetap melanjutkan niatnya. Yang pencabutan diberitahu kemudian untuk perkara ini tetap dilanjutkan. Pencabutan terlebih dahulu baru pembatalan, kata Alma saat hadir dalam persidangan secara online pada 3 Oktober lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.